Step by stepnya, jadi ketika teman-teman beli online, bahan tersebut dikirim oleh si penjual ya teman-teman dan setelah sampai di tempat teman-teman semuanya itu hal apa aja yang harus dilakukan nah sering sekali saya membahas tentang cara merekondisikan sebuah bahan bonsai untuk penyuburan ya Nuka, Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb balik lagi bersama Bonsai Ndeso gimana sahabat kabarnya hari ini semoga sahabat dalam keadaan sehat walafiat ya dan dilancarkan semua rezekinya amin oke jadi karena banyak sekali dari teman-teman mas tips untuk penyuburan paling rekomendasi dari mas bonsai Ndeso dan tips-tips dan triknya itu seperti apa sih mas itu adalah pertanyaan yang sangat sering sekali muncul ya oke jadi kali ini kita akan bahas tuntas cara perawatan bahan bonsai anting putri dan perbedaan bahan bonsai anting putri berbatang hitam dan putih itu lebih cepat mana untuk dia besarnya terus yang kedua pupu apa aja yang kita pakai, media tanam apa aja yang kita pakai cara merekondisikan bahan bonsai ketika dia beli online dan baru datang itu seperti apa kali ini akan coba kita jawab tuntas di video kali ini ya dan semoga nanti bisa menjawab pertanyaan teman-teman yang ada di luar sana ya khususnya subscriber bonsai Ndeso ya teman-teman karena disini saya berbagi pengalaman ya sebenarnya di video-video saya sebelumnya itu sudah pernah saya bahas ya tentang masalah media terus perawatan cuman mungkin karena tata letaknya juga dia videonya tidak khusus seperti ini jadi teman-teman mungkin agak sedikit bingung ya untuk mencarinya nah makanya di video kali ini saya akan membahas tuntas bagaimana untuk caranya dan step-stepnya itu seperti apa dan untuk yang pasti ini banyak sekali antara batang putih dan batang hitam ya ini lebih cepat mana untuk apa jadinya nah bisa dilihat di depan kita ini nah ini adalah antin putri berbatang hitam ya teman-teman nah sedangkan yang satunya ini nah ini adalah berbatang putih ya nah perbedaannya apa nanti akan coba kita sepilkan ya dan yang pasti kalau menurut saya pribadi hampir sama-sama apa ya suburnya itu hampir sama ya teman-teman oke seperti biasa gak usah lama-lama seperti biasa sebelum lanjut saya minta pajaknya dulu di lag dulu karena kenapa satu lag dari sahabat itu sangat berarti dan sangat berharga bagi saya oke kita awali dengan cara yang pertama dulu ya jadi step-by-stepnya jadi ketika teman-teman beli online bahan tersebut dikirim oleh si penjual ya teman-teman dan setelah sampai di tempat teman-teman semuanya itu hal apa aja yang harus dilakukan nah sering sekali saya membahas tentang cara merekondisikan sebuah bahan bonsai untuk penyuburan ya apalagi baru sampai itu dia memang sangat krusial ya jadi sering sekali saya mengalami DM Instagram dan langsung WhatsApp saya teman-teman itu terkendala oleh bahan-bahan yang susah hidupnya nah setelah saya tanya untuk cara merekondisikannya seperti apa itu memang menurut saya pribadi ya ini menurut saya pribadi asumsi saya itu memang kurang tepat ya nah yang paling tepat bagaimana mas caranya oke jadi misalkan teman-teman beli dari online ya cara yang pertama seperti apa mas nah ketika bahan itu dia datang sebaiknya direkondisikan dulu ya caranya setelah bahan itu dia sudah terbuka memang kalau dia perjalanannya kurang lebih sekitar 1 minggu atau lebih itu bisa direkondisikan dengan cara direndam dulu ya teman-teman boleh pakai air bersih ditambah dengan air bersih aja bisa ya atau ditambah dengan cairan B1 ya Cairan B1 kurang lebih ya minimal lah paling minimal itu 2 jam ya kalau memang mau lebih lama juga bisa ya cuman biasanya itu kalau dia terlalu lama direndam dia tunas-tunasnya dia muncul ya teman-teman itu tidak masalah mau 1 jam atau 2 jam setelah itu ditanam juga tidak apa-apa cuman yang paling rekomendasi itu 12 jam ya teman-teman misalkan sore itu datang langsung teman-teman rendam setelah itu nanti besok paginya baru ditanam ya nah setelah itu media nah ini kan media juga ya media ini sangat krusial karena menentukan pohon itu nanti hidup atau tidak ya nah untuk medianya diusahakan steril mungkin media apa sih yang paling steril itu yang pasti dia belum ada pupu ya boleh pakai pasir malang full boleh kalau memang cuacanya dia panas saya rekomendasikan dia pakai kokopit ya kokopit seperti ini ya teman-teman nah bisa terlihat ya ini kan ada bekas kokopitnya karena disini juga masih musim kemarau ya sangat panas sekali nah setelah itu bagaimana mas setelah apa media tanam itu selesai boleh pakai pasir malang dicampur dengan kokopit atau dia sekambanggar pasir malang kokopit boleh cuman sekambanggarnya sedikit aja ya tidak ada terlalu banyak rekomendasi yang kedua kalau tidak ada pasir malang ini teman-teman kita kemarin yang ada di daerah-daerah Kalimantan dan apa jauh dari kota itu mengelurkan tidak ada pasir malang boleh pakai pasir bangunan pasir bangunan di saya juga saya juga sering ya pakai sering saya pakaiin pasir bangunan karena disini pasir malang juga mahal ya satu satu apa saknya itu 10 kilo sekitar 40 ribu 45 ribu disini ya teman-teman makanya saya kalau untuk dasaran itu saya sering pakai pasir bangunan kalau untuk atasnya ini sebagai topping aja ya untuk pasir malangnya nah setelah itu setelah direkondisikan direndam kita medianya sudah cukup sudah bagus dan tidak ada buku sama sekali untuk penanaman sekarang untuk penanaman nih nah untuk penanaman seperti apa mas untuk penanaman boleh yang pasti untuk akarnya diusahakan ditutup dulu ya full ditutup dulu jangan di expose dulu ya kalau baru datang kecuali nanti sudah 2-3 bulan akar seragutnya sudah jalan boleh di expose nah setelah itu untuk pemberian pupuknya kapan mas nah untuk pemberian pupuk ini saya biasanya memberikan pupuk itu minimal ya paling minimal 2 bulan setengah 3 bulan ya setelah akar itu akar seragut yang pastinya sudah jalan ya teman-teman itu boleh kita kasih pupuk kalau untuk pupuknya boleh nanti pakai dekastar atau anderson dan pupuk-pupuk yang lainnya juga boleh yang penting jangan terlalu berlebihan oke untuk yang selanjutnya apa mas nah untuk selanjutnya setelah rekondisi sudah bagus terus penanaman dia sudah bisa sudah tertutup ya dan media sudah itu cara merekondisikan selanjutnya seperti apa taruh di tempat yang teduh ya teman-teman taruh di tempat yang teduh diusahakan teduh boleh kena senar matahari dari jam 7 sampai jam 9 saja selebihnya jangan ya kalau saran pribadi saya jangan jangan kalau itu kalau teman-teman misalkan langsung penak panas terus setelah 15 hari 1 bulan kok dia setak itu biasanya dia akarnya dia tidak jalan akar serabutnya tidak jalan dan terjadi busuk akar memang saya seperti itu apalagi tahun kemarin ya kita panen itu sekitar ada 50 atau 100 pohon yang hidup cuma sekitar 15 persenannya persenannya aja ya tinggal berapa ya sekitar 20an pohon kayaknya yang hidup ya itulah resikonya ya namanya kita berbudi berbudidaya terus kita mainan juga di pohon hidup ya bukan pohon replika ya teman-teman oke nah untuk selain B1 mas misalkan tidak ada B1 boleh pakai bawang ya teman-teman rendaman bawang juga boleh untuk rendaman bahan itu tidak tidak masalah kalau memang tidak ada juga yang penting direndam air bersih ya diusahakan jangan air pump kalau bisa air sumur saja karena air pump itu pengandung kapur yang tinggi ya kurang bagus untuk pertumbuhan juga oke untuk selanjutnya nih perbedaan batang hitam dan batang putih oke yang sangat signifikan itu yang pasti di kulitnya ini ya teman-teman di kulitnya ini apalagi dia masih muda ya itu dia kelihatan putih sama hitam cuman kalau dia sudah tua sudah karakternya sudah terbentuk itu dia juga yang berbatang hitam itu juga dia putih itu kalau untuk dari apa ya dari pertumbuhan kalau dari pertumbuhan ya kalau dari pertumbuhan itu menurut saya pribadi ya ini menurut saya pribadi sepengalaman saya saya berbudidaya yang penting dia bukan anting putih yang mikro itu dia pertumbuhannya hampir sama ya cuman kalau untuk dengan media tanam sama kesuburan sama itu hampir sama ya teman-teman berbatang hitam atau putih itu sama-sama bagusnya sama-sama cepatnya ya kalau menurut saya pribadi kecuali teman-teman dia yang apa namanya anting putih mikro ya dengan walaupun dia suburnya kayak gimana pun ya namanya memang mikro dia pertumbuhannya kurang ya itu memang agak sedikit kurang apa ya kurang kurang maksimal lah ya atau memang lambat ya teman-teman bukan kurang maksimal memang lambat itu jadi kalau teman-teman misalkan ada batang hitam dan batang putih saya rasa tidak perlu dipermasalahkan ya intinya nanti kedepannya konsep kedepannya seperti apa gerak dasarnya seperti apa perakannya seperti apa kalau untuk masalah batang hitam atau batang putih saya rasa sama aja itu jadi seperti itu ya teman-teman jadi video kali ini memang saya buat benar-benar khusus membahas tentang anting putri karena sangat banyak sekali pertanyaan yang seperti itu untuk selanjutnya untuk selanjutnya pembuatan gerak dasar dari akar akar yang sudah jadi tunggul dua mata tunas itu berapa tahun untuk mencapai dia mame kalau untuk sepengalaman saya pribadi itu sekitar dua tahun setengah itu dia sudah sudah mulai sudah jadi ya cuman belum matang ya teman-teman kalau sampai brokoli brokoli itu dia memang lambat tahun dia ditaruh di dalam pot karakternya dia terbentuk terus yang pasti nanti dia seiring waktu juga dia pasti akan tua dengan sendirinya ya karakter itu akan terbentuk dan semakin lama akan semakin berkarakter ya teman-teman dengan bisa diakali juga ketika teman-teman pengen mengeluarkan karakter tuanya itu dengan singkat itu bisa dengan digerat atau dilukai cuman kalau saya pribadi dari dulu sampai sekarang sangat jarang saya melukai pohon tersebut karena saya kurang suka ya teman-teman kecuali pohon ini dia batang utamanya atau perakarannya ini dia belum bengkak itu biasanya saya lukai di pinggir-pinggirnya seperti ini ya teman-teman supaya dia nari akarnya dan kambiumnya dia bisa mengembang itu dia bengkak sendiri oke kita langsung lanjut ke bahan yang di depan kita ini ya untuk bahan ini prosesnya kurang lebih baru sekitar 2 tahun dari pres tunggul itu dia kurang lebih sekitar 2 tahun selamat menikmati